Oh, 16. UAS kalian kapan ya? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak salah, UAS itu Februari. Iya, Februari. Berarti nanti sidang kita bakal di tanggal 9 atau 16, di hari Sabtu juga. Nanti mungkin untuk sidang ketentuannya bakal ditambahin lagi. Dan segala macamnya. Tapi pertanyaannya nggak akan beda jauh sama ke sini. Cuma bakal saya ubah nanti. Oke? Oke, ini kalau saya tunjukin ke teman-teman, sekarang jawaban-jawabannya banyak yang lucu. Oke. Habis dari sini teman-teman bakal lanjut ke Aspal. Jadi, saya serahin ke Pesci sama Jose buat Aspal. Terima kasih ya. Oke, thank you kok. Selamat siang, teman-teman semua. Jadi, hari ini kita bakal praktikum terakhir ya buat Highway Engineering Aspal. Jadi, hari ini kita bakal belajar empat materi. Yang pertama itu kantabrolos. Yang kedua adalah GMM. Ketiga itu centrifugal extraction. Dan yang keempat adalah case study. Sebentar, share screen dulu ya. Terima kasih. 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 Ini yang paling gampang untuk ini centrifuge. Jadi kalau nanti di sidang ditanya, ada cara nggak selain ini centrifuge extractor untuk mengetahui kadar asfal? Jawabannya ada reflux, ada reflux, ada vakum. Kita coba langsung nonton video aja deh biar kalian ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amelnya tolong dinyalakan ya Oh ada sipnya deh Nah, jadi yang kita butuhin disini adalah sampel campuran aspal yang udah dihancurin Jadi kita butuhnya kurang lebih 100 gram Kita butuh kurang lebih 100 gram Habis itu di alatnya nanti kalau kita udah assemble semua Nanti ini ada filter paper Filter papernya diukur juga beratnya Alla Nah, sampelnya yang udah dihancurin dimasukin ke dalam sini Dalam bowl ini Habis itu kita assemble lagi semua alat-alatnya Di filter paper Habis itu ini Penutup ini Ini di kunci Terima kasih Di sini Ini kan cuma alat ya Ini cuma instrumennya Nah, gimana caranya kita Memisahkan Campuran aspal Sama aspalnya Jadi kita butuh yang namanya solvent Atau bahasa Inggrisnya solvent Bahasa Inggrisnya adalah pelarut Jadi kita butuh bahan pelarut Untuk memisahkan aspal Pure aspalnya, bitumennya sama agregatnya Jadi di sini yang kita pakai adalah Gasoline Bensin Bensin ini Dia bisa memisahkan aspal Dari permukaan apapun Ini kalau kalian coba baca di Kalau kalian coba cari di Google Kan aspal itu adalah Apa sih namanya Aspal itu Bahan terakhir Dari Proses Apa sih saya? Minyak bumi ya saya? Iya Penyulingan minyak 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 Nah ya Ya Produk paling akhir itu adalah aspal Jadi Produk atas-atasnya itu Seperti ya ini Gasoline dan Solar juga bisa sih Cuma gak sekuat gasoline Gak sekuat bensin Dia tuh bisa Menguraikan Bukan menguraikan Memisahkan Aspal dengan Dari permukaan apapun itu Jadi kalau misalnya kita Praktikum aspal Kita mau bersihin misalnya Container dari aspal Dari aspalnya Itu kita bersihinnya pakai bensin Nah disini Kita pakai bensin Untuk memisahkan Aspalnya Bitumennya Dari agregatnya Jadi caranya ini Kita atur dulu Semua Alat-alatnya Kayak tadi Kita Taruh Sample Ke dalam Baru Si gasoline ini Kita tuangin Di Lubang disini Coba kita pakai lagi Coba kita balik lagi While operating The extractor Di operatingnya ini Kita putar handle ini Nah salah satu alasannya Kenapa dia disebut Dengan centrifugal extractor Karena Cara kerjanya ini Mekanisme kerjanya Kita putar handle ini Yang di dalam juga disini Ikut muter Dan muternya itu Mengikuti gaya Centrifugal Jadi gaya centrifugal Adalah gaya Menjauhi dari titik lingkaran Gitu Jadi Dalamnya berputar Ini di dalamnya berputar Nah Bensin yang kita pakai tadi Sebagai solvent Itu nanti akan keluar Di belakangnya Akan keluar Membawa Aspalnya Bitumennya Jadi terpisah dari Agregat-agregatnya Nah Proses ini Tetap kita lakukan Sampai Aspal Eh sorry Sampai Gasoline yang keluar Dari Sini Itu sudah Bening Atau tidak hitam lagi Kalau misalnya sudah Tidak hitam Berarti Bisa kita bilang Kandungan aspal Kandungan bitumen Dari agregatnya itu Sudah Sudah habis Walaupun sebenarnya Tidak 100% habis Cuma Cara kita melihatnya Seperti itu Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terus, habis itu yang kita timbang adalah sampel yang tadi. Sampel yang tersebut tadi, di bowl-nya kita timbang, sama filter paper-nya juga kita timbang. Oke, jadi kalau kita bicara pengambilan data yang diambil itu adalah berat sampel awal 100 gram, terus berat filter paper-nya sebelum dia kena aspal, habis itu berat sampelnya lagi setelah di-extract sama filter paper-nya. Kita balik ke sini. Nah, kalau kalian lihat, ini ada rumusnya, jadi sisa diikutin aja. Oke, jadi nanti ketahuan persen bitumen kontennya berapa sih saya ikutin rumus yang ini. Oke. Ya, sebenarnya praktikum ini tuh sesimpel itu sih, sebenarnya straightforward cukup untuk mengetahui aja berapa persen atau berapa sih kandungan bitumen dalam sebuah campuran. Nah, ini kalau misalnya kalian baca lagi dasar teori ya, terus kalian baca di paragraf kedua. Eh, kok nggak ada di sini ya? Oh, ini paragraf pertama, sorry. Ini kalau kalian perhatiin kalimatnya, dia mengatakan bahwa aspal yang sudah bercampur dengan solvent atau gasoline yang tadi, itu bisa kita pisahin. Jadi, kita bisa ngambil aspalnya lagi, itu dari si campuran dari bensin sama aspal. Caranya gimana ini? Rote vapor method or abson method. Gitu. Cuma kita nggak belajar itu. Ini cuma sekedar dasar teori aja. Cuma nanti kalau misalnya disidang, ditanyain apakah bisa kita menge-recover aspal dari bensin lagi? Bisa. Caranya adalah rote vapor method sama abson method. Gitu. Ya, singkatnya sih, rote vapor method ini yang paling sering dipakai. Jadi, kita biarin solventnya memuai. Jadi, yang tersisa itu adalah si bitumennya. Kayak gitu. Ya. Ini straight forward ya. Jadi, nggak terlalu ribet sih harusnya. Jadi, nanti kita sisa kasih data aja. Data berat-berat segala macam. Ini kalian sisa hitung aja. Ini rote vapor method itu buat kapur. Kenapa, Steven? Yang rote vapor method itu tadi buat apa? Jadi, kalau misalnya kita udah dapetin kan, oh, persen aspalnya segini. Nah, kan tadi kan kita pakai bensin ya. Bensin campur aspal. Untuk memisahkan bitumen sama agregatnya. Nah, bisa nggak sih dari bensin yang udah kecampur sama aspal itu yang warnanya hitam, kita mau pisahin aspalnya sama bensinnya. Gitu. Jadi, pakainya ini, rote vapor method. Rote vapor method. Gitu. Oke. Kak, saya mau nanya, Kak. Ya. Itu fungsi kita pakai filter vapor itu buat apa ya, Kak? Biar. Ini kalau kita nonton lagi videonya deh. Ini kan kalau kita... Bentar. Nih. Nah. Ini kan kalau misalnya kita nggak pakai filter vapor. Dia kan kosong nih ya. Bukan kosong sih apa. Loss gitu sama atasnya. Jadi, nanti aspalnya bakal ini. Bakal mental-mental. Karena kan dia sifatnya centrifugal, kan? Pasti dia mental dari pusat lingkaran. Biar dia nggak keluar. Ini ada filter vapor yang menahan. Oke? Oke, Kak. Makasih, Kak. Iya. Ini gue kasih penjelasan juga kalau misalnya di samping situ, kalian bisa lihat ya ada centrifuge extractor yang warnanya agak gelap, hitam. Itu habis kebakar. Jadi, itu alat kita yang elektrik. Nah, yang sebelah situ. Nah, itu karena dia berputar lebih kencang dari seharusnya. Jadi, di situ ada aturan untuk pemutaran. Kan kita solvennya itu kan memakai bensin, kan? Bensin kalau ada percikan api, dia kan akan langsung terbakar, kan? Dengan mudahnya. Jadi, di situ kalian itu diusahakan memutar alatnya itu, se-extraktornya itu, dengan kecepatan tertentu. Nanti kalian cari sendiri deh berapa rotation per menit. Dan itu harus konstan. Kecepatannya nggak boleh kalian tiba-tiba pelan, tiba-tiba kencang banget. Nah, pemutaran ekstrakturnya mesti konstan, gitu. Kalau nggak, kalau misalnya dia alatnya kencang banget, seperti yang alat yang elektrik. Ini kan kita puternya manual ya, pakai tangan ya. Kalau yang pakai elektrik itu, kita puter apa namanya? Kayak ada puterannya gitu. Nah, itu bisa kebakar kalau kencang banget. Ya, betul. Jadi, makanya kenapa kita pakai yang manual? Karena alat yang listrik ini rusak. Gitu. Oke, bedanya ya cuma itu. Kita ini puter manual pakai handle, ini pakai listrik. Jadi, puter otomatis. Oke. Gampang nggak ya? Ada pertanyaan yang lain? Kamu nanya, Kak? Ya. Kalau misalnya dia di modul kan tulisannya filter paper-nya itu menyaring mineralnya. Terus rumus itu bitumen itu, extracted bitumen kurang, extracted mineral itu kenapa harus dikurang gitu ya, Kak? Sabar, coba kita lihat ya. Bentar. Bentar. Itu sebenarnya bukan dikurang sih, tapi ditambah karena C kurang D itu kan hasilnya minus. Coba dilihat siapa? Abim. Iya, Kak? C kurang D. Ini yang weight of extracted mineral kan C kurang D. C itu kan yang before extraction harusnya lebih kecil dong. Daripada yang after extraction kan. Tapi ini mineral in this case itu sama aja bitumen juga kan ya. Bitumen yang tersaring di filter paper-nya itu kan ya. 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 Berarti kayak sisa-sisa bitumen yang nyangkut di filter paper dihitung juga berapa gitu kan ya. Oke, oke. Thank you, Kak. Ya. Oke, ada lagi. Oke. 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 Kalau udah nggak ada, jadi nanti ini cukup simple lah ya. Kita sisa kasih data ini. Ya, kalian selesai hitungin lah pakai rumus. Cuma gampang kuning kurang-kurang. Oke. Kalau sudah tidak ada, kita bakal lanjut ke kantabro. Ya, kantabro ini bakal dijelasin sama Aslet Jose. Silahkan, Jose. Bukan apa, C-C. Eh, ya. Sorry, C-C maksudnya. Oh, iya. Oke. Suantara, aku potong ya. Si Mwakmat Hasnan. Tolong jalan sikapnya, dong. Halo. Jangan tidur kayak gitu. Orang lagi jelasin dulu. Mana? Boleh gitu, dong. Nah. Siapa sih? Itu Mwakmat Hasnan. Di pin kali, Mike. Mana, mana? Itu. Itunya di pin. Jangan tidur, dong. Hasnan, kenapa Hasnan? Dari tadi lah. Iya, Kak. Sorry, Kak. Lagi kelas, Hasnan. Sorry, Kak. Abis pegadang, Kak. Ngapain? Ngejain laporan, Kak. Oh, iya. Oh, iya. Maka, Kak, agak berantakan. Tidak dikondisikan, Kak. Iya, iya. Oke, oke. Yaudah, C-C, silakan. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bab 13 ya. Tentang kantabrolos. Nah, tujuan dari praktikum ini, kita akan menentukan besarnya abrasi dari campuran aspal yang sudah kita buat di bab 12 sebelumnya. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, ada Los Angeles. Los Angeles yang kita pakai nantinya untuk pengujian kantabro. Dan ini ada foto sampel hasil dari pengujian kantabro. Nah, kalau kalian baca di modul yang sudah diberikan, pengujian kantabro ini tujuannya yaitu kita untuk menguji ketahanan dari campuran aspal yang sudah kita buat di bab 12 ini terhadap proses abrasi yang terjadi. Ini tuh kita kayak melakukan simulasi yang terjadi di lapangan akibat gesekan roda yang terjadi berulang-ulang di jalan. Nah, itu menyebabkan berkurangnya daya rekat aspal. Nah, akibat itu makanya campuran aspal kita tuh terjadi abrasi. Untuk pengujian kantabro ini, standart yang kita pakai, kalian bisa lihat ada di referensi di akhir modul. Kita pakai Texas Department of Transportation. Kalian nanti bisa cari sendiri. Sebenarnya untuk praktikum ini gampang. Dia mirip sama dengan pengujian abrasi dari agregat yang sudah kalian lakukan di bab 5. Cuman bedanya untuk kantabro ini yaitu kita menguji abrasi yang terjadi dari keutuhan satu sampel yang kita buat. Kalau yang di bab 5 kan hanya untuk agregat saja, material yang kita pakai. Kalau yang di bab 12 ini, untuk satu keutuhan sampel aspal. Rumusnya gampang ya. Jadi, perbandingan antara berat sampel yang sudah kita uji dibagi dengan berat awal sampel. Nah, sampel ini kita akan uji nanti pakai Los Angeles yang nantinya akan diputar sebanyak 300 putaran. tanpa menggunakan bola-bola baja. Itu bedanya dari bab 5 atau bab yang abrasi agregat itu. Biar lebih gampang untuk dipahami. Ini ada videonya. Jadi, ini tentunya kalau kita pasti timbang sampel yang kita pakai untuk pengujian. Nah, kalau kalian lihat di video ini, ini tuh sampelnya agak basah ya. Nah, kalau di lab sendiri, sebenarnya tergantung kalau misalnya lagi penelitian, biasanya tuh dosen menyuruh kita buat dalam kondisi sampel basah, sampel kering, ataupun sampel yang sebelumnya sudah direndam di water bath terlebih dahulu, yang sudah dipanasin. Tapi, kalau baca prosedur, sebenarnya pakai sampel kering aja udah bisa. Jadi, itu tuh menyesuaikan dengan kondisi yang mau kita cari. Nah, setelah kita timbang, tentunya kita catat berat awalnya. Setelah itu, kita siapin alat Los Angeles yang kita pakai. Nah, sampel itu kita masukin. Kita biarin aja. Nah, ini nih tanpa ada bola-bola baja ya. Jadi, benar-benar hanya sampel yang diletakkan di dalam Los Angeles. Berarti kita tutup rapat-rapat. Kita kunci pakai penutupnya. Nah, kalau teman-teman lihat, di silinder ini, kalau yang kalian lihatkan tadi tuh, gue agak undur nih. Ini tuh ada sekat ya. Ada sekat. Nah, sekat ini biasanya dia ada di dua sisi. Ini tuh yang ngebantu nantinya sampel akan muter. Jadi, dia yang angkat sampel ke atas, pas di atas dia akan turun, sampelnya akan turun, kayak lempar-lempar gitu. Kalau misalnya agak ada sekat-sekat ini, pasti kalau silindernya puter, sampel itu cuma diem di bawah aja. Jadi, ada tujuan sekat ini tuh berfungsi untuk mengangkat dan membuang sampel di dalam. Nah, dari ini gue jelasin lagi untuk cara pakai alatnya. Karena kalau kalian, kalian kan nggak pegang alatnya kan? Karena pandemi. Jadi, ini tuh kalian bisa lihat. Ada kontrol dari dialnya. Dan juga ini ada tombol-tombol. Ada tombol on, tombol mulai, start, dan tombol off. Nah, awal mulai kita pakai alat ini, kita akan tekan tombol on. Itu bukan untuk menyalain. Itu bukan untuk memutar si silinder, tapi hanya untuk menyalakan si mesin ini. Nanti kita akan mengatur berapa banyak putaran yang kita pakai. Di sini kita bisa atur sampai ke 300. Nah, ini tuh udah pas kita tekan start, si silinder ini akan mulai memutar. Pratikum ini sebenarnya cukup simpel. Cuman, teman-teman lihat, nantinya ini dia akan berputar secara otomatis dari mesinnya sampai ke 300. Nah, ini tuh gue tekanin lagi. Kalau kalian lihat alat mesin, alat Los Angeles ini di lab, di putaran ini tuh ada tuasnya, tuas hitamnya. Nah, ini sebelum kalian memutar sebelum kalian memulai dari nol, kalian harus cabut si tuas ini. Jadi, jangan sampai pas kalian putar ada tuasnya. Karena bisa beresiko bahaya, tuas ini bisa kelempar. Jadi, sebelum memulai, jangan lupa cabut. Nah, kalau udah selesai, kita butuh bantuan tuas ini juga. Jadi, kayak kita mau naikin si silindernya, mempermudah kita untuk mengambil sampelnya. kita buka. Kita buka. teman-teman lihat, itu adalah hasil dari pengujian kantabro. Sampelnya udah terjadi proses abrasi tuh. Nah, kita timbang. Setelah kita timbang, ya kita udah bisa hitung. Kita bisa tahu berapa persen abrasi yang terjadi dari campuran aspel yang kita buat. Nah, untuk standarnya sendiri masih sama dengan agregat, maksimalnya adalah 40 persen dari total berat sampelnya. Jadi, sekian dari praktikum ini. Mungkin ada yang mau bertanya. sudah tidak ada yang bertanya ya? Biar langsung lanjut ke bab selanjutnya. Oke, Jose mungkin udah bisa lanjut. Oke. Selanjutnya ini bab terakhir. Sebenarnya bab terakhir sih tadi yang centrifuge. Ini bab ke-13. Kita akan belajar sedikit tentang GMM. GMM itu adalah Maximum Specific Gravity. Jadi, itu apa? Kalau kalian lihat. Jadi, kita cari GMM ini sebenarnya untuk mencari satu parameter lain yaitu namanya GSE. GSE itu adalah Effective Specific Gravity. jadi, aslinya kalau kita lihat mixture atau campuran aspal itu harusnya kayak begini. Kayak yang atas. Jadi, ada agregat. Yang abu-abu ini agregat. Lalu, ada aspal yang hitam ini. Lalu, ada mungkin aja ada air void di dalamnya. Dalamnya itu mungkin aja ada void. Udara yang terperangkap di dalam. Sebelumnya, mungkin kita udah bisa cari bulk specific gravity. Kalau kita pakai bulk specific gravity, berarti kita nganggepnya dia seperti ini. Kita hitung semua-muanya. makanya di sini dibilang you will get an answer that is too high because you are implicitly assuming that none of the binder enter the aggregate force. Jadi, kita mengasumsikan yaudah, agregat itu yaudah, begitu aja. Sedangkan agregat itu ada pori-porinya dan aspal itu bisa masuk ke pori-porinya itu. Ada satu lagi yang kita pakai yaitu apparent specific gravity. Apparent specific gravity dibilang di sini bisa memberikan nilai yang terlalu rendah. Kenapa? Karena kita mengasumsikan semua pori-pori yang ada di dalam agregat itu terisi aspal. Sedangkan kan enggak seperti itu aslinya. Aslinya itu begini, ada yang terisi, ada yang jadi void. Oleh karena itu kita butuh perhitungan. Yang efektif specific gravity ini enggak bisa dilakukan secara laboratorium. Dilihat langsung di tes diukur itu enggak bisa harus dihitung. Salah satu parameter yang dibutuhkan untuk menghitung itu adalah GMM atau maximum specific gravity. Maximum specific gravity ini adalah kita bilangnya specific gravity yang maksimum sekali didapatkan dari campuran. Kalau tidak ada air void, tidak ada lain-lainnya. jadi cematok, agregat, dan asfal. Gitu. Nah, cara kita mendapatkannya itu ada beberapa metode. Dua sebenarnya. Satu itu kalau pakai mangkok, yang satu lagi kita pakai flask atau pignometer ya. Sebentar, gue cari ininya dulu. oke, jadi yang bentar ya. Oke. Oke, jadi ini prosedurnya ya. Jadi, sebenarnya cukup mudah cara mencarinya ya seperti mencari displacement seperti biasa. Kita akan pakai air, kita akan pakai volume yang tertentu. Jadi, volumenya letak. Kita bandingkan dengan volume air, ya kita dapat specific gravity. Jadi, yang kita lakukan adalah ini. Siapkan pignometer ya. Atau kalau misalkan wadah apapun sih sebenarnya. Yang penting kita bisa buat volume dia tertentu. tetap gitu. Lalu kita timbang yang ada airnya ya. Yang ada air, food. Hanya air dan pignometer kita timbang, kita dapatkan berapa beratnya, itu kita catat. Kemudian, kita buang airnya, kita masukkan sampel. Kita ambil sampel, ini sampel yang selesai di Marshall. Kemarin, minggu lalu mungkin udah belajar Marshall itu kan ditekan searah diameter sampelnya ditekan lalu kan hancur. Ini kita hancurin beneran. Kita buat jadi kecil-kecil. Kira-kira kayak centrifuge tadi lah. Lalu kita ambil kurang lebih 300 gram. Jadi, berat mixture-nya tertentu ya. Kurang lebih 300 gram. cari lah berapa. 299,9 atau 300,1 300,2 mendekati 300-nya pasti. Karena kita udah tahu berat dari si siapa ini namanya? Mixture-nya, kita tambahkan air ya. jadi kita samain volumenya. Seperti yang awal. Yang awal kita isi air penuh, lalu kita timbang. Sekarang kita displace airnya yang volumenya sama seperti volume si aspal ini dengan beratnya si aspal. Jadi, volumenya sama nih. Tapi volume air diganti dengan, eh, sorry, berat airnya diganti dengan berat aspal yang volumenya sama. Ini kita kocok-kocok biar nggak ada trapped gas ya. yang kalau misalkan ada udara, biasakan masih nyempil-nyempil di antara mixture-nya, itu kita kocok supaya release ya, terlepas gitu. Nggak ada rongga-rongga udara lagi. Nah, itu kalau misalkan kalian lihat di sini masih ada ya semua. Ini kan masih ada air bubbles tuh. Nah, itu sebenarnya yang harus dihilangkan semua-muanya. Oke, kemudian ini kita timbang. Sudah, setelah kita timbang berarti kan kita dapat berat awal, berat awal yaitu pignometer dan air. Kita tahu beratnya sampelnya doang. Lalu kita tahu beratnya sampel dan air dengan volume yang sama yang seperti awal ya. Nah, itu kemudian kita buat menjadi seperti ini. Rumus yang ada di modul kalian ya. Ini adalah rumus GMM. Itu Maximum Specific Gravity A. A di sini adalah Mass of Dry Sample, itu kurang lebih 300 gram tadi. Jadi, jangan dibuat 300 ya. Di sini jangan dibuat 300 kalau misalkan kalian lagi praktikum. Ya, sesuai apa yang dipraktikum gitu. Kalau misalkan pas ngambil sampel kan kalian nggak bisa ngambil sampel 300 gram pas. 300,00 gram kan nggak bisa. Jadi, catatlah seberapa yang kalian dapat gitu. 298 atau 300,1 ya catat segitu di A-nya. Kemudian, Mass of Pignometer filled with water at 25 derajat celcius atau suhu ruangan ya. Yang pasti ini tuh mengaruhi sebenarnya. Tapi kita buat kita buat sama aja gitu. Karena suhu ruangannya kan juga sama. Mass of Pignometer filled with water at 25 derajat celcius itu jadi D. Itu yang tadi, yang paling awal. Kemudian yang E ini adalah Mass of Pignometer filled with sample and water. Itu kita tambahkan. Jadi, kayak ini ngerti lah ya. A tambah dikurang E. Berarti kan masa sample ditambahkan masa air dikurang masa keduanya. Berarti kan yang tersisa adalah masa dari si sampelnya doang di dalam volume yang sama ya. Nah, kalau udah dapet GMM ini, yang perlu kalian lakukan cuma menghitung sih. Tinggal dihitung dengan rumus ini. Mungkin gak ada di modul kalian tercatat nih. Rumusnya itu kita akan mencari GSE atau Effective Specific Gravity. Nah, ini kalian cari perbedaannya tadi. Sebenarnya tadi udah gue jelasin sih. Cari perbedaan dari Effective Specific Gravity lalu Bulk Specific Gravity lalu Maximum Specific Gravity Ada Apparent Specific Gravity itu kalian masukin ke dasar teorinya. Ini rumusnya GSE sama dengan 100 per bentar cari dulu deh daripada salah. Nah, ini. GSE sama dengan 1 dikurang PB per 1 per GMM dikurang PB per GB. Jadi, ini tuh apa? PB itu adalah Asphalt Content Asphalt Content Dalam Bilangan Biasa Karena ini 1 ya Kalau misalkan dalam persen Asphalt Content kan biasa kita buat dalam persen 5% 6% Berarti ini diubah jadi 100% Nah, ini 1 kurang PB itu jadi kayak 1 kurang 0,05 Per 1 Nah, ini juga 1 sama Kalau misalkan GMM-nya atau yang lainnya dalam persen ya ini dalam 100 Jadi, 100 per GMM GMM kan tadi kita dapat dari A per A ditambah D dikurang E Oke Lalu PB ini sama Asphalt Content GB ini kalau nggak salah Gravity of ya Specific Gravity dari Asphalt Specific Gravity dari Bitumen B ini Bitumen Atau kita sebut aja Asphalt Specific Gravity Asphalt ini kan harusnya tertentu ya sekitar 1,03 sekitar 1,03 Cisanya kalian bisa cari sendiri ini dibuat per sampel kan sampelnya ada beberapa tuh makanya di sini itu kalian ada jadi jadi ini dibuat per Asphalt Content Percentage jadi di sini ada yang 5 oh buatnya beberapa kan 5% itu ada 3 sampel 5,5,5 bikin ini semua jadi pas kalian bikin Marshall itu kan ada beberapa sampel ada beberapa Asphalt Content masing-masing Asphalt Content punya 3 sampel kan begitu nah itu semuanya lakukan ini semuanya dihancurin semuanya diuji semuanya dihitung lalu nanti dirata-ratakan lalu nanti dirata-ratakan GSE nya jadi ini dicari GSE per sampel kalau misalkan kalian bikin 5% 5,5 6,6,5 berarti kali 3 kan ada 12 sampel berarti masing-masing itu 12-12 nya kalian cari GSE nya setelah itu baru nanti dirata-ratakan GSE per percentage Asphalt jadi GSE average dari 5% itu berapa GSE average dari Asphalt Content 5,5% itu berapa dan seterusnya udah itu doang ada yang mau ditanya Ruka mau tanya berarti ini caranya sama kayak yang bab 12 kemarin bab 12 itu apa itu dan disitu kita ada cari GMM sama GSE juga soalnya oh berarti udah ya emang sebenarnya sih ini kan bab 13 harusnya biasanya bab ini bab 12 itu kan Marshal itu harusnya bareng bab 13 jadi mungkin kalian udah selesai kemarin udah dapet data yang ini dapet data yang ini ini udah yaudah udah ya oh yaudah berarti udah selesai ntar kalian tinggal pisahin aja yang bab 12 sama bab 13 tapi ini kemarin minggu lalu di ini pertemuan terakhir kemarin GMM ini dijelasin gak sih saya kan gak dateng minggu lalu enggak enggak oh enggak berarti prosedurnya doang yang enggak ya perhitungannya ada iya jadi nanti kalian sisa masukin aja lagi perhitungan yang kemarin yang khusus GMM sama GSE ke bab 13 ini gitu dipisahin aja tapi di yang bab 12 itu GSE sama GMM perlu ada gak gimana gimana kan tadi katanya dipisahin berarti kita dikeluarin atau dikopi gitu maksudnya bukan di bab 12 tetap ada oh tetap ada karena itu kan perlu juga kan disitu cuma nanti dikopi lagi aja yang perhitungan yang diperlukan di bab 13 kalian masukin gitu oke ada pertanyaan lagi berarti ini udah ya udah dihitung ya yaudah kalau gitu cuma prosedurnya doang berarti hari udah ada pertanyaan lagi gak ada ya oke kalau gak ada selanjutnya kalian harus bikin satu studi kasus Kak Melinda silahkan oke jadi berikutnya ini bab terakhir bab 16 kalian harus bikin studi kasus nah studi kasusnya itu sama kayak kemarin kalian bikin studi kasus Mel suaranya gak selalu kedengaran oh ini udah lalu udah kedengaran suaranya udah Mel oke jadi ini bab terakhir bab 16 studi kasus jadi kalian harus bikin studi kasus nah studi kasusnya ini sebenarnya itu sama kayak kalian bikin praktikum beton kemarin nah topiknya untuk asfal ini yaitu adalah substitusi agregat dalam campuran asfal kalau misalkan kalian searching di internet itu ada tuh kayak yang pakai plastik pakai stereofoam pakai limba beton limba keramik atau sampai ke sedimen abu vulkanik sebagai bahan substitusi nah dari 12 kelompok 12 kelompok ini kalian gak boleh ada yang sama terus paling cuman mau ngingetin doang sih kalau misalkan kalian lupa ini sama kayak yang di buton kemarin jadi ini judulnya misalkan penggunaan limba keramik sebagai substitusi agregat halus dalam campuran asfal terus nama penulisnya nama anggota kelompok kalian semuanya lalu abstrak abstrak ini tuh adalah ringkasan dari si penelitian tersebut lalu ada kata kunci pendahuluan memberi siratar belakang kajian tusaka rumusan masalah dan tujuan penelitian lalu berikutnya metode penelitian itu metode apa sih yang digunakan di penelitian tersebut terus bahannya diambil dari mana cara nyettingnya kayak gimana terus prosedurnya gimana lalu hasil dan bahasan nah nanti di jurnal kalian kalau misalkan ada kan hasilnya itu ada tabel dan juga grafik nah ini kalian jelaskan apa sih masuk dari tabel tersebut apa masuk dari grafik tersebut lalu kesimpulan dan saran sama bahasannya apa aja diharapkan dari pendahuluan lalu hasil dari hasil hasil yang diperoleh dari bab ini hasil dan bahasan itu apa aja lalu referensi referensi dicampungkan dengan jelas habis itu jangan lupa kalian untuk melampirkan CV dari semua anggota kelompok kalian sebenarnya kurang lebih studi kasusnya akan seperti itu di bab 16 sampai sini ada pertanyaan putus-putus kak oke sorry sampai oke ulang ya ini cuma mau ngingetin aja kayak kemarin yang udah dikasih di share di praktikum beton jadi yang kalian kerjakan kurang lebih akan seperti ini judulnya misalkan tadi penggunaan limbah keramik sebagai substitusi agregat halus di campuran aspal lalu nama penulis nama penulis ini adalah nama dari anggota kelompok kalian semuanya lalu abstrak yang berisi ringkasan dari si penelitian tersebut mulai dari tujuan metode analisi sampai hasilnya secara ringkas lalu kata kunci lalu pendahuluan pendahuluan dari latar belakang rumusan masalah tujuan penelitian yang tersebut itu apa lalu yang kedua itu adalah metode penelitian bagaimana dia menyiapkan bahan penelitian prosedur penelitiannya bagaimana cara pengujian atau validasi itu bagaimana lalu hasil dan bahasan hasil dari penelitian dia bagaimana nah hasil dan bahasan itu kan pasti ada ada tabel dapat dinitakan dalam tabel dan juga grafik ini kalian harus jelasin juga apa sih maksud dari tabel tersebut dan juga grafik tersebut jadi gak cuman kayak hasilnya tabelnya ini grafiknya ini selesai gak tapi kalian jelaskan itu apa sih maksudnya dari situ lalu kesimpulan dan saran kesimpulan dan saran ini penyataan bahwa apa yang diharapkan sebagaimana dinyatakan dalam pendahuluan bahas tentang hasil dan bahasan dan juga saran untuk penelitian selanjutnya lalu referensi itu kalian cantumkan referensi yang lengkap dan jelas selain ini kalian juga jangan lupa melampirkan CV dari setiap anggota kelompok kalian seperti yang kalian lakukan di praktikum kemarin sebenarnya kurang lebih sama sama yang kalian lakukan kemarin cuman ini topiknya kita bahas tentang asfal sampai sini cukup jelas untuk tugas bab 16 kalian oke kalau misalkan enggak ada pertanyaan saya anggap semuanya udah paham ya karena juga kalian juga udah udah ngelakuin kemarin kalau gitu sekian dari saya ada yang tambahan dari asfal lain cukup yang lain oke tadi udah dijelasin belum ya yang topiknya apa aja Mel sudah itu substitusi agregat dalam campuran asfal oh ya oke siap-siap ya tambahin dikit ya jadi ya sama kayak kemarin jadi misalnya kalau kalian bandingin substitusi agregat yang pakai agregat ini sama agregat ini itu kalian bandingin disitu terus misalnya ada bahan Z adiktif A sama B bisa dibandingin kayak gitu jadi kalau bisa jangan hanya membahas satu tapi membahas lebih dari satu ya kalau bisa dua sampai tiga gitu terus bandingin aja gitu pokoknya sama lah kayak kemarin gitu jadi bandingin beberapa metode ya terus nanti kalau bisa grafiknya ditampilin terus kalian simpulkan sendiri oh dari penelitian A misalnya pakai agregatif yang A yang B pakai B C pakai C gitu perbandingannya yang mana yang paling bagus yang paling efektif untuk misalnya menaikkan stabilitas gitu-gitu ya nah itu aja sih tambahannya oke udah ngerti ya semua jadi buat minggu ini kita bakal tetap kasih waktu dua minggu buat pengerjaan laporannya setelah dua minggu dua minggu dari sekarang mungkin nanti kita bakal info-infoin lagi kapan harus mengumpulkan soft copy-nya laporannya full habis itu baru kita jadwalin untuk sidang praktikumnya ya oke kalau udah nggak nggak ada pertanyaan mungkin cukup sampai disini aja pertemuan kita hari ini ya jangan lupa laporannya dua minggu dari sekarang dari hari ini data-datanya bakal secepatnya kita kasih ya oke kalau udah cukup kalian boleh live room selamat siang semuanya thank you thank you makasih isi forum ya makasih 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 forum jangan lupa oke makasih 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 makasih